Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku, para teman-teman Semoga kalian mendapatkan Limpahan Rahmat yang besar Dari Allah SWT Mukhtar Bin Abi Ubaid As-Sakofi Adalah orang yang hidup Dalam masanya tabiin Yang Berasal dari penduduk Ta'if yang masyur Dengan Kebangkitannya demi Membalas dendam darah Imam Hussein R.A Dia Pertama kalinya menjadi tuan rumah Dari Muslim bin Aqil Utusannya Imam Hussein Di Kufah Dan bekerja sama dengannya hingga Akhir pergerakan Tetapi saat terjadi Peristiwa Karbala ia berada Dalam penjara gubernur Ubaidillah bin Ziyad Pada peristiwa kebangkitan Mukhtar Sejumlah besar Dari para Al-Guju Dan pembunuh Dalam peristiwa Ashura Atau Karbala Semuanya mati Terbunuh Sebagian ahli sejarah Meyakini Bahwa Kebangkitan Mukhtar Ini Diizinkan oleh Imam Ali Zainal Abidin R.A Setelah Mukhtar Berkuasa selama 18 bulan Di Kufah Ia gugur Di tangan Mus'ab bin Zubair Adik dari Saharat Abdullah bin Zubair R.A Kuburannya Terletak Di samping Masjid Kufah Di dekat Makam Muslim Bin Agil Mukhtar Adalah Putra Abi Ubaid Bin Mas'ud Bin Amr Bin Umair Bin Auf Bin Uqdah Bin Ghirah Bin Auf Bin Thakif As-Sakafi Nama panggilannya Abu Ishaq Dan lakobnya Kisan Sebagian ahli sejarah Mengatakan bahwa Kelompok Syiah Kisaniyah Dinisbatkan Kepada Mukhtar Kisan Bermakna Pandai Dan cerdas Menurut penukilan As-Bah bin Nubatah Pada suatu hari Ketika Mukhtar Masih kanak-kanak Imam Ali R.A Mendudukkannya Di lututnya Dan memanggil Mukhtar Dengan Kisan Karena Imam Ali R.A Memanggilnya Dua kali Dengan Kisan Maka ia dikenal Dengan panggilan Kisan Tapi Sebagian Riwayat lain Mengatakan bahwa Lakob Kisan Diambil dari Nama salah seorang Penasehat Dan pemimpin Pasukannya Yang mempunyai Nama panggilan Abu Umrah Kisan Mukhtar ini Berasal dari Ta'if Dan dari Kabilah Saqif Kakeknya Mas'ud Saqafi Termasuk Pembesar Hijaz Yang diberi Lakob Alimul Kuryatain Pemuka Dua Desa Ayahnya Abu Ubaid As-Saqafi Termasuk Dari Pembesar Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang setelah Nabi Wafat Ia Abu Ubaid Ini terbunuh Pada Perang Jisr Salah Satu Perang Khadisiyah Di zaman Sahabat Umar Bin Khattab Ibunya Adalah Dumah Binti Amr Bin Wahab Yang disebut Oleh Ibnu Taifur Sebagai Ahli Retorika Dan Bahasa Pamannya Sa'ad Bin Mas'ud As-Saqafi Diangkat Menjadi Gubernur Madain Oleh Imam Ali R. Saudara-saudaranya Yang bernama Wahab Bin Abu Ubaid Malik Bin Abu Bait Dan Jabber Bin Abu Bait Yang mati Terbunuh Bersama Ayah Mereka Di Perang Jisr Mukhtar Ini Lahir Pada Tahun Satu Hijriah Tidak Ada Informasi Akurat Mengenai Masa Kecil Mukhtar Dan Kebanyakan Informasi Yang Berkenan Dengannya Berhubungan Dengan Masa Kebangkitan Dan Peristiwa Balas Dendam Darah Imam Hussein Oleh Karenanya Jarang Dinukil Riwayat Tentang Realita Realita Yang Bersifat Pribadi Diterangkan Bahwa Mukhtar Pada Umur 13 Tahun Pernah Ikut Serta Dalam Peristiwa Jisr Pada Peristiwa Ini Dia Kehilangan Ayah Dan Saudara Saudaranya Meskipun Pada Waktu Ini Dia Berusia Muda Dan Bersikras Terjun Kemedan Laga Tetapi Pamannya Sa'ad Bin Mas'ud Menjegahnya Sa'ad Bin Mas'ud As-Sakafi Paman Mukhtar Diangkat Menjadi Hakim Madain Oleh Imam Ali R. Ketika Sa'ad Berseteru Dengan Khawarij Ia Mengangkat Mukhtar Sebagai Penggantinya Di Madain Dan Keluar Berperang Melawan Khawarij Di dalam Kitab Tarikh Rusul Walmuluk Karya Imam At-Tabari Dijelaskan Pasca Syahadah Imam Ali R. Imam Hassan R. Putra Imam Ali Dalam Satu Peperangan Melawan Muawiyah Dan Pengkhianatan Sebagian Sahabatnya Beliau Imam Hassan R. Berlindung Kemadain Imam Hassan R. Pergi Kerumah Sa'ad Bin Mas'ud As-Sakafi Paman Muhtar Sa'ad Mendapatkan Pemerintahan Madain Orang-orangnya Dari pihak Imam Hussain R. Menurut Sebuah Penukilan Muhtar Berkata Kepada Sa'ad Apakah Anda Ingin Kekayaan Dan Kemuliaan Lihat Terus Bagaimana Caranya Tanya Sa'ad Ya Tangkaplah Hassan R. Dan Serahkan Kepada Muawiyah Sa'ad Itu Ambillah Segala Apa Yang Anda Ininkan Lalu Sa'ad Pun Langsung Marah Kepada Ponakan Itu Semoga Allah Mengutukmu Hai Muhtar Kau Lelaki Macam Apa Bagaimana Mungkin Aku Menyerahkan Putra Dari Putri Muhammad Sallallahu 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 Juga Juga Orang Syiah Berkeyakinan Bahwa Muhtar Bermaksud Menguji Pamannya Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi Atau Yang Dikenal Dengan Nama Imam Az-Zahabi Dalam Kitab Siaru A'la Min Nubala Menerangkan Kegiatan Muhtar Pada Masa Khilafah Muawiyah Ini Menguntungkan Imam Hussein R. Dalam Keterangan Ini Dimuat Bahwa Muhtar Pada Masa Muawiyah Pergi Ke Pada Waktu Itu Ubaidillah Bin Ziyad Yang Diangkat Menjadi Hakim Basra Oleh Muawiyah Menangkap Muhtar Dan Mencambuknya Seratus Kali Setelah Itu Muhtar Diasingkan Ketaif Literatur Literatur Historis Melaporkan Ketidakhadiran Muhtar Dalam Peristiwa Kerbala Ini Tidak Disengaja Pada Mulanya Dia Menjalin Kerjasama Dengan Utusan Imam Hussein R. An Kegufah Dan Mengadakan Pergerakan Pergerakan Melawan Bani Umayyah Muhtar Termasuk Diantara Orang-orang Yang Segera Membantu Muslim Bin Akil Sang Utusan Imam Hussein R. Dan Muslim Bin Akil Saat Memasuki Kufah Itu Pertama Pergi Ke Rumah Muhtar Namun Setelah Ubaidillah Bin Ziyad Gubernur Kufah Saat Itu Mengetahui Tempat Muslim Muslim Pindah Tempat Ke Rumah Hani Bin Urwah Laporan-laporan Historis Melaporkan Bahwa Muhtar Berupaya Membantu Muslim Bin Akil Tetapi Pada hari Kesyahidan Muslim Dia Pergi Ke Katarniah Sebuah Daerah Di luar Kufah Untuk Mengumpulkan Pasukan Dan Tetkala Sampai Di Kufah Muslim Dan Hani Telah Gugur Sebagai Syahid Setelah Kesyahidan Muslim Bin Akil Ibn Ziyad Hendak Membunuh Muhtar Yang Atas Perantara Amr Bin Haris Dia Pun Mendapat Perlindungan Seketika Itu Ibn Ziyad Memukuli Mata Muhtar Dan Melukainya Serta Menjebloskannya Kedalam Penjara Muhtar Berada Dalam Penjara Hingga Akhir Kebangkitan Imam Hussein Melihat Kepala Imam Hussein Tadkala Para Tawanan Masuk Kufah Ibn Ziyad Menghadirkan Para Tahanan Termasuk Di Dalamnya Muhtar Untuk Melihat Para Tawanan Saat Itu Di Antara Muhtar Dan Ibn Ziyad Terjadi Perkelahian Mulut Setelah Itu Dengan Melihat Kepala Imam Hussein Mukhtar Menangis Dan Bertuka Serta Memukuli Kepala Dan Wajahnya Pasca Peristiwa Kerbala Atas Perantara Sahabat Rasulullah Abdullah Bin Umar Di Sisi Yazid Dia pun Muhtar Ini Dibebaskan Sebab Saudari Muhtar Yakni Sofiyah Binti Abu Ubaid Menjadi Istri Sahabat Abdullah Bin Umar Tentu Ubaidillah Bin Ziyad Saat Muhtar Dibebaskan Memberi syarat Padanya Supaya Tidak Menetap Di Kufah Lebih Dari Tiga Hari Dan Jika Setelah Tiga Hari Masih Terlihat Di Kufah Maka Darah Nya Akan Ditumpaskan Alias Langsung Dibunuh Kemudian Untuk Pertama Kalinya Muhtar Berbayat Kepada Abdullah Bin Zubair Dengan Syarat Bermusyawarah Dengannya Dalam Semua Pekerjaan Dan Jangan Bertindak Sendirian Juga Tidak Boleh Menentangnya Dalam Penyerangan Pasukan Yazid Bin Muawiyah Kemekah Dan Pengepungan Abdullah Bin Zubair Muhtar Berada Disisinya Berperang Melawan Bala Tentara Yazid Saat Abdullah Bin Zubair Mendakwakan Kekhalifahan Muhtar Melepas Diri Darinya Dan Pergi Ke Kufah Serta Menyiapkan Kebangkitannya Pasukan Muhtar Ke Kufah Enam Bulan Setelah Matinya Yazid Bin Muawiyah Pada Pertengahan Bulan Suci Ramadan Ibn Zubair Mengutus Abdullah Bin Muhti Ka Kufah Sebagai Gubernur Namun Muhtar Lalu Berperang Dengannya Dan Berhasil Mengalahkannya Dalam Pergerakan Tawabin Tawabin Ini adalah Perlawanan Kaum Syiah Pertama Kali Setelah Peristiwa Asyur Dengan Tujuan Menuntut Darah Imam Hussein R. Dan Syuhad Karbalah Pada Tahun 65 Hijriah Atau 685 Masai Kebangkitan Ini Terjadi Antara Kaum Muslimin Dan Pecinta Al-Lubait Dalam Menghadapi Pasukan Suriah Atau Pasukan Bani Muawiyah Di Daerah Yang Disebut Aynul Wartah Pemimpin Kebangkitan Itu Adalah Sulaiman Bin Surat Al-Huzai Nah Di Dalam Pergerakan Tawabin Ini Muhtar Tidak Ikut Ikutan Sebab Dia Memandang Pergerakan Ini Tidak Bermanfaat Dan Menilai Sulaiman Bin Surat Al-Huzai Tokoh Tawabin Tidak Tau Strategi Dan Taktik Perang Atas Ketidakhadiran Muhtar 4.000 Orang Dari 16.000 Orang Tawabin Yang Telah Berbaiat Kepada Sulaiman Menarik Kembali Bayatnya Sebab Mereka Melihat Dia Sulaiman Ini Tidak Pandai Dalam Taktik Perang Tentu Saja Saat Terjadi Pergerakan Tawabin Dia Muhtar Sakofi Ditangkap Dan Masuk Penjara Lalu Setelah Kekalahan Pergerakan Tawabin Ini Dari Dalam Penjara Muhtar Menulis Surat Kepada Mereka Yang Masih Hidup Dan Memberikan Semangat Para Pemimpin Tawabin Bermaksud Membebaskan Dia Dari Penjara Tapi Muhtar Mencegah Mereka Dan Berkata Bahwa Ia Akan Cepat Bebas Dari Penjara Kali Ini Dia Muhtar Dibebaskan Antara Perantara Abdullah Bin Umar Pula Pada Tahun 14 Rabiul Awal 66 Hijriah Muhtar Sakofi Bangkit Demi Balas Dendam Darah Imam Hussein Dan Orang-orang Kuffah Menyertai Dia Berkata Demi Tuhan Jika Aku Bunuh Dua Pertiga Dari Orang Quraish Maka Satu Jari Dari Imam Hussein Pun Belum Terbalaskan Dalam Kebangkitan Ini Dia Membunuh Shimmer Bin Ziljauhan Kuli Bin Yazid Umar Bin Saad Dan Ubaid Bin Ziyad Dalam Kebangkitan Ini Ibrahim Bin Malik Athar Menjadi Pemimpin Pasukan Dan Dialah Yang Membunuh Ubaid Bin Ziyad Di Mosul Irak Ketika Mukhtar Mengirim Kepala Ubaid Ziyad Kepada Muhammad Bin Al-Hanafiyah Bin Ali Bin Abi Talib Ia Sedang Makan Dan Berkata Syukur Kepada Allah Ketika Kepala Hussein Dibawa Ke Ibnu Ziyad Ia Sedang Makan Dan Kami Dalam Kondisi Ini Pula Saat Kepala Ibnu Ziyad Dibawa Kepada Kami Setelah 18 Bulan Mukhtar Berkuasa Dan Berperang Melawan Tiga Kelompok Penguasa Yakni Pasukan Marwan Bin Hakam Di Syam Pasukan Abdullah Bin Zubair Di Hijaz Dan Para Bangsawan Kufah Akhirnya Ia Mukhtar As-Sakofi Ini Terbunuh Di Tangan Mus'ab Bin Zubair Adik Dari Abdullah Bin Zubair Pada 14 Ramadhan Tahun 67 Hijriah Pada Usianya Yang Ke 67 Tangan Mukhtar Diputus Atas Perintah Mus'ab Dan Digantung Di Dinding Masjid Kufah Ketika Hajjaj Bin Yusuf Menguasai Kufah Karena Mereka Berdua Berasal Dari Kabilah Sakif Kabilah Yang Sama Ia Pun Hajjaj Menyuruh Supaya Tangan Itu Dipendam Setelah Mukhtar Wafat Para Pendukungnya Yang Berjumlah 6.000 Orang Yang Di Plokade Di Istana Menyerahkan Diri Akan Tetapi Mus'ab Mengeluarkan Perintah Eksekusi Untuk Mereka Semua Tindakan Ini Begitu Menyeramkan Sehingga Abdullah Bin Umar Bin Khattab Berkata Kepada Mus'ab Saat Melihatnya Seandainya 6.000 Orang Ini Kambing Kambing Ayahmu Maka Engkau Tidak Boleh Melakukan Ini Para Sahabat Ada Dua Bentuk Rewayat Mengenai Mukhtar Ini Sebagian Rewayat Menyanjung Mukhtar Dan Sebagian Lagi Mencelanya Mukhtar Dalam Pandakan Ulama Syiah Imaminya Ada Yang Pro Ada Yang Mendukung Ada Juga Yang Tak Memberikan Komentarnya Namun Mukhtar Dalam Pandangan Ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah Sebagai Berikut Ibnu Asir Dalam Kitab Usudul Wabah Mencelah Mukhtar Dan Tidak Menerima Riwayat Riwayat Bahkan Ada Satu Hadis Nabi S.A.W. Yang Mendiskreditkannya Dimana Beliau Rasulullah Bersabda Saktif Pembohong Dan Pelaku Kriminal Akan Muncul Perawih Hadis Ini Adalah Asma Putri Abu Bakar Ibunya Abdullah Bin Zubair Menurut Penunturan Asma Maksud Pembohong Dalam Riwayat Ini Adalah Mukhtar Tampaknya Sebutan Pembohong Pertama Kali Digunakan Oleh Hajjaj Bin Yusuf Untuk Mukhtar Dan Dia Menyuruh Masyarakat Untuk Mengutuk Imam Ali R. Dan Mukhtar Takiyuddin Ahmad Al-Makurizi Memandang Mukhtar Ini Bagian Dari Khawarij Para Sahabatku Demikian Kisah Ini Untuk Segala Yang Mengandung Kontroversial Atau Segala Yang Mengandung Kisah Kisah Yang Masih Diragukan Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh